lanjut part selanjutnya ya ini gue mau sepil nih motor yang habis ketaprak tadi gila sih hancur paras sumpah nih pertama yang ditaprak tuh dari sininya nih ini hancur banget ini udah nggak bisa dipakai pasti nih kalau ininya nggak tahu bawahnya mungkin masih bisa ya terus nalpot jadi beda suaranya enggak tahu kenapa atau dalamnya rusak ya nutup kali lubangnya jadi tutup sama handle rem lecet-lecet sini ininya tadi renggang ya udah didapatin lagi baut-bautnya kemudiannya hilang atau kelihatan nama kamera enggak nih terus coba sebelah sini nah tadi kan didaprak dari sana ceder catok sini gue mental ininya ininya tuh ininya patah lecet parah ini kayaknya pasti bengkok ininya nih put bengkok ininya juga tuh kalau pesayang ini kayaknya udah lama nih di pecah ini baru tambah lecet-lecet lagi minyak juga lecet lampu seinnya terus ya itu doang sih ini lutut gue lama-lama sakit juga nih kayaknya lumayan ini pemer ini ininya aman gak iya nah oh bocor berarti panceng banget gitu kenceng Hai ini nalpotnya geser nih guys tuh soalnya ketabrak dari sini Oh ini banyak tuh nyampe sini coy eh bannya masuk bannya masuk ini tuh wah parah tuh nyampe kenal potnya kena itu coy iya bocor wah kenceng banget ini kenceng banget tuh iya panceng tadi kok kok suara kenal potnya beda ya ternyata itu ini nih banyak ini jadi tuh kejadiannya menurut saksi itu gimana ini saya mau tanya masnya nih tadi belum kenalan kita Mas siapa Mas namanya Mas Maulana saya mukri Mas ini salah satu saksi ya kan yang ikut kalau itu kan temen saya tuh kalau menurut Mas itu gimana tadi kejadiannya Mas kalau saya lihat sih gitu ya apa nggak terlalu jelas maksudnya Hai pas saya meleng abang total jatuh gitu Iya karena ngebut ya dia ya saya juga lihat dari arah kanan banyak juga iya aku tuh udah nepi sambil nengok ke arah sana pelan masnya eh eh pas aku nengok sini wih langsung ketabrak jebret langsung terpental gitu kan ya Mbaknya sih ngebut banget sih dia Mbaknya juga bilang katanya remnya nggak terlalu oh iya iya tadi dia sempat bilang remnya nggak terlalu apa sih pakem ya istilahnya ya terlalu pakem jadi ya kayak gitu terus tadi banyak bilang juga dikirain aku itu mau lurus ya mau lurus masuk ke objek wisata sini soalnya dia mau ke arah sini gitu Hai orang itu sebenarnya mau nepi gitu mau nepi ke sebelah kiri Mbaknya gas aja dia nggak ngerem berarti orang dia bilangnya gitu sih dia nggak ngerem berarti karena dikira aku tuh sana gitu dia main gas aja cuman reflek aku tadi tuh nggak masalah motor aku nomor segian ya tadi tuh aku malem mau nolongin Mbak Mbaknya dulu karena ya nyawa lebih penting lah dibanding ini ya dibanding barang-barang bukan makhluk hidup lah makhluk hidup kan lebih berharga gitu kalau kayak gini bisa dicari bisa diganti nantinya cuman ya yang jadi permasalahan ini tadi gue minta eh eh kayak pertanggung jawabnya atau niat baiknya dia bilang Terima kasih doang pas di sana nih Nah di sini tadi gue bingung mau minta ganti rugi atau enggak nih gue masih mikir-mikir soalnya masih sekolah Hai muka ini temen gua nelfon gas ya oke sini kondisinya kayak gini kaki gue juga kayaknya agak sakit ini belum gua liatin gue kayaknya ada luka oke bentar ya guys ya gue mau nyari bengkel terdekat cuman kalau mau jalan nih gesek-gesek nih ini kayaknya geser kesini nih coba dorong gak bisa ngasih Aduh anggel anggel ini bengkok tuh harusnya kan kesini nih iya bisa di geser nggak ya bengkok disano yan stop stop udah cukup 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 lah oh iya menahan ini masukin aja lah eh puluh lagi Sini fotografer Sini fotografer Coba lihat Coba yan lo gini yan Lo rusin Adalah ke bengkel dulu aja lah Atau orangnya di whatsapp dulu ya Soalnya nyari alamatnya nanti susah juga loh Ya harus selesai hari ini sih harusnya sih Ketabrak tadi tuh Iya penceng banget tadi Ini orang ini nih Karang Tengah Kecamatan apa sih Kepadu gak celah Kenapa nih Kertanegara ya Deket ya Gak pake helm sih berarti deket Bawah Bilangnya tadi bobot cari Bobot cari atas dong Bobot cari sana Bawah ya Deket ya Lagi juga Kalau yang naik kesini jarang juga Iya tadi Maling kalau udah jalur Jalan raya besar lah Kebanyakan pake helm Lagi di atas Abis ini ada lagi Ada lagi Aduh Bagi di tikungan Pasti tikungan Tetap paling disini Berarti kita kesana aja ya Nanti kalau dari sini kan ikutin jalan raya ini Turun Mentok-mentok belok kiri Belok kiri Belok kiri Disitu Nanti ada Pertigaan Pas Pos polisi Masnya ambil kanan Salur Pasar Bobot cari Pasar Bobot cari Dari situ sekitar 55 meter 500 meteran lah Sekitar 500 meter Sebelah kiri jalan ada Diam wakla mataram Berarti berapa menit kisaran Sini sana Setengah jam ada Kurang ya Tergantung rame Enggaknya sih Kalau hari minggu Biasanya jalan lumayan rame Lumayan rame ya Tengah jam ya Sudah kutu pesan Sampai banget Yaudah ya Kesana aja Makasih ya pak Masuk Itu motornya disitu Yang itu Yang nampak Ya pak Ntar Coba telfon aja lagi Tunggu kita samperin Kerumahnya Tuh Bocor suaranya Guys ya Oke Ini gue mau ke penggil dulu Terima kasih Buat kalian yang sudah Nonton sampai akhir Jangan lupa tulis Komen kalian ya guys ya Thanks for watching Dan sampai jumpa di next video